Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Februari 2024 Bersama Pastor Refi Tanud dari Manado Selamat mendengarkan Salam sejahtera sahabat Fresh Juice yang terkasih Betapa bahagia kita jumpa lagi pada hari Senin yang pertama di bulan Februari ini Mari kita awali hari yang penuh berkat ini dengan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan Yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus Dimana saja kabarnya ia berada Kemana pun Yesus pergi Ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan Hanya menjamah jumbai-jumbahnya saja Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Kristus yang terkasih Kita baru saja mendengarkan kisah yang sungguh mengagumkan Bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit Semua orang yang dibawa kepadanya Penginjil Markus ingin menyampaikan kepada kita semua Bahwa di dalam Yesus Segalanya dipulihkan kembali Yang sakit sembuh Yang lumpuh berjalan Yang buta melihat Yang tuli mendengar Yang bisu berbicara Bahkan orang mati dibangkitkan Semuanya diciptakan baru lagi Di dalam Yesus Dan nampaklah kembali Keperkasaan Allah Dan segala kemuliaan Allah Hadir di dalam diri Yesus Yang sanggup membaharui segala-galanya Akan tetapi Bukan berarti Bahwa semuanya Persoalan hidup kita Serba instan Atau secara otomatis selesai Ada pergemulan Ada perjuangan Ada iman Juga harus disertai dengan usaha Ada doa dan kerja Yang tak terpisahkan Dari perjalanan hidup kita manusia Ingatlah bahwa Yesus Telah memilih untuk menghampakan diri Dan menjadi manusia Bukan pertama-tama Agar semua persoalan hidup kita Langsung beres oleh jamaannya Akan tetapi Lebih dari itu Agar supaya Yesus Menyatu dengan hidup kita Baik dalam suka Maupun dalam duka Dalam jatuh bangun kehidupan kita Dalam keadaan sehat Maupun sakit Yesus ada bersama kita Ia memilih Untuk ikut terluka Oleh penolakan manusia Oleh sikap iri dan benci Orang-orang yang tidak senang dengan dia Bahkan oleh pengkhianatan sahabat-sahabat Yang begitu dekat dengan dia Ternyata harus kita akui Bukan hanya kesembuhan fisik dan mental yang kita perlukan Akan tetapi lebih dari itu Penebusan dan keselamatan dari dosa Dengan segala manifestasi dosa dalam kehidupan kita Yakni iri hati Kebencian dan seterusnya Kita juga perlu Untuk disembuhkan Dari luka-luka batin itu Yesus tahu Bahwa kita manusia Tidak lepas Dari sakit dan derita Dari luka batin Dari putusnya relasi harmonis Antara anggota keluarga Karena itu ia datang Untuk menemani kita Hadir bersama-sama dengan kita Memberi kita kekuatan Penghiburan Dan harapan Agar dalam segala hal Ikhwal hidup ini Dalam segala persoalan yang kita halami Kita tetap percaya Bahwa Yesus sanggup Memulihkan segala ganya Maka apapun yang terjadi Kita yakin Bila Tuhan mengizinkannya terjadi Entah peristiwa suka Entah peristiwa duka Kita percaya Semuanya itu Demi untuk kebaikan kita Maka persatuan dengan Yesus Perjumpaan dengannya Dan kasih setianya Itulah sesungguhnya Yang menjadi sumber Kesembuhan Dan pemulihan hidup kita Mari kita tetap percaya Bahwa Yesus tetap setia Menemani kita Bila persoalan-persoalan hidup kita Belum selesai Itu bukan berarti Yesus tidak Ada bersama-sama dengan kita Yesus ingin Agar supaya kita kuat Dan terus berjuang Ketika kita jatuh Kita bangkit lagi Karena kita punya harapan Di dalam Yesus Kita akan Senantiasa Menemukan Jawapan hidup kita Sahabat Fresh Juice Yang terkasih Selamat Hari baru Selamat hari Senin Yang pertama Di bulan Februari ini Berkat Tuhan Senantiasa Menyertai kita semua Bapak Putra Dan roh kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Februari 2024 Terima kasih kepada Pastor Refi Untuk renungannya Pada hari ini Sampai berjumpa Kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan Salam Fresh Juice Altyazı M.K. Terima kasih.